Kota Madiun masuk dalam PPKM level 4. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Madiun bakal melakukan pembatasan pembelajaran tatap muka kembali. PTM akan dibatasi 25 persen kapasitas kelas. Penyebaran COVID-19 di Kota Madiun tercatat 672 kasus aktif per 22 Februari 2022. Hal itu berdampak pada Kota Madiun yang masuk PPKM level 4. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Madiun akan melakukan penyesuaian terkait pembelajaran tatap muka atau PTM. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lismawati, menjelaskan untuk PTM nantinya akan dibatasi 25 persen kapasitas kelas. Selain itu, penerapan protokol kesehatan di sekolah juga tetap akan dievaluasi dan diperketat. Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada wali murid untuk tetap memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kami melakukan 25 persen sesuai arahan Pak Wali. Sesuai arahan Pak Wali, itu hanya 25 persen dari kapasitas. Sesuai Pak Wali, tadi kan juga ambilkan 25 persen dari jumlah kapasitas. Jadi bukan dari jumlah keseluruhan siswa yang ada. Ketika kapasitasnya itu 30 anak, tetapi di situ jumlah siswanya hanya 10. Berarti kan tidak harus dibagi 4. Oh kapasitas ya, bukan siswa ya? Bukan jumlah siswa. Itu mulai PTM level 4 ini apa ya? Yang 25 persen itu ya? Ya itu minggu depan ini kan sudah kemes. Ini kan sudah kemes. Oh iya. Kemes juga biar berjalan seperti kemakri. Wali kota Madiun Maidi menegaskan, kasus COVID-19 di sekolah tetap dilakukan pemantauan. Jika ditemukan lebih dari 2 kasus, akan ditutup dan pembelajaran dilakukan secara daring. Serahkan daerah masing-masing. Kalau saya, kalau kena yang COVID-19, ada yang positif 2 atau 3, ya tutup saya. Toh naik kota Madiun tidak masalah. Semua kan punya laptop, guru-guru punya laptop. Belajar-belajar jauh kalau naik kota Madiun. Dan sudah apa, sebenarnya anak kota Madiun itu di rumah saja bisa. Tapi, namanya murid itu untuk karakter jiwanya, ketemu Bapak-Ibu-Ku itu penting. Karena budi pekerja Bapak-Ibu-Ku itu harus ditransfer pada anak-anak. Jangan hanya IT saja yang diterang.